Seorang perempuan marah-marah karena mendapatkan hasil tes PCR, padahal dirinya belum melakukan tes sebelumnya, di salah satu lokasi Bumame Farmasi. Kemarin saya dikirim, sementara saya belum ke sini, hasil tes antigen terus tadi pagi dikirim hasil PCR, sementara saya belum datang, ucap seorang perempuan dalam video tersebut, kepada petugas yang mengenakan seragam Bumame, dikutip Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022. Ia menganggap hal tersebut aneh karena hasil sudah keluar sebelum melakukan tes. Terlebih, hasil yang dikeluarkan positif, sehingga mengganggu rencananya untuk berangkat ke Bali. Dua-duanya positif lagi, ini kan merugikan. Saya besok mau terbang ke Bali, di mana saya tidak bisa dong, jelas perempuan itu. Ia mengaku sudah protes dengan hasil tersebut melalui laman resmi Bumame Farmasi. Namun, belum mendapatkan respons. Saya kontak-kontak kemarin, sampai saya kirim pesan di website kalian, tidak ada jawaban dari kalian sama sekali. Orang saya bikin janji hari ini, tegas dia. Sementara, Direktur Utama Bumame Farmasi James Wiharja mengakui bahwa kejadian yang dialami konsumen tersebut murni kesalahan manajemen. Menurut dia, admin Bumame Farmasi mengirimkan hasil pasien lain yang mempunyai nama persis dengan konsumen tersebut. Admin tersebut mengirimkan hasil pasien lain yang mempunyai nama yang persis, sama dengan ibu yang hasil tesnya pada tanggal 2 Februari tahun 2022 adalah positif antigen dan juga PCR, kata James. Ia mengatakan telah menindaklanjuti kejadian ini dengan memberikan teguran keras kepada staff terkait. James juga akan memastikan kejadian serupa tak akan terulang di cabang Bumame Farmasi. Serta menjadikan hal ini sebagai evaluasi bagi seluruh tim Bumame Farmasi, agar kedepannya kami bisa melayani seluruh klien kami dengan lebih teliti dan bertanggung jawab lagi, ucap James.